Intro Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran kimia Untuk ekolom 2013, ini ada di kelas 11, mengenai asam basah Kita baca soalnya, lalu buat beberapa catatan, lalu kita jawab ya Derajat keasaman, lalutan amonia, yang konsentrasinya 0,1 molar, dan memiliki KB, 10 pangkat minima adalah apa? Oke, kita buat dulu catatannya, catatannya kita buat disini ya Catatan Yang pertama, jadi ada larutan asam, bersifat asam, bersifat basah Asamnya itu ada yang kuat, ada yang lemah Nah, jadi gitu ya Nah, asam itu, ciri-cirinya itu ada H+, nah gitu, umusnya itu Hama Nah, kalau basah itu Ohamin Ohamin itu BMB A itu apa sih? A itu banyak hidrogennya Misalnya ya, misalnya gini, H2SO4 Oh, berarti itu A-nya 2 HCL Berarti A-nya 1 Kalau B apa? B itu banyak OH-nya Misalnya, KOH Berarti B-nya itu 1 Mg, OH, 2 kali Berarti itu B-nya 2 Untuk yang lemah, H+, nya itu AK, KA, kali MA KA-nya apa? KA-nya itu tetapan asam lemah Jadi, KA itu tetapan asam lemah Nah, dengan cara yang sama Ini juga Ohamin AK, KAB dikali MB Beli juga alpha dikali MB Jadi, KB itu adalah tetapan basah lemah Alpha apa? Alpha itu Delajat ionisasi Nah, jadi Kalau lihat soal itu harus tahu dia Kuat atau lemah? Asam atau basah? Nah Kalau nggak tahu, bagaimana? Kalau soal hitungan, gampang Jadi, kalau asam itu Kalau ada H+, nya Gitu ya Lalu, kalau kuat itu Berarti dia nggak ada KA, nggak ada alpha Sedangkan kalau basah itu KB dengan alpha Gitu Jadi, soal ini nih Ammonia Nah, harusnya kita Kalau sudah memahami Sudah sering tahu nih NH3 NH3 itu aneh Nggak ada OH-nya Tapi basah Nah, dia itu basah lemah Kalau nggak tahu saat ini Tahunya dari Ada KB Nah, itu Kalau molanya sih 0,1 Lalu KB Berarti dia itu basah lemah Kalau B, basah Gitu ya Kalau gitu Kita memakai Yang ini Nah, kita bisa hitung OH-min AKKB dikali MB KB-nya 10 pangat min 5 Molanya 0,1 Berarti 10 pangat min 6 Nah, ini Caranya Dibagi Ini Kuadrat ya 10 pangat min 3 Molah Nah, sekarang berikutnya Derajat ke asam itu pH pH itu Min log H plus Nah Untuk POH Min log OH minus Lalu pH Ditambah POH Coba-nya 14 Oke, catatannya segini Jadi kita sudah menghitung OH Kalau gitu Langkah berikutnya Kita menghitung POH Min log OH minus Nah, jadi ini Jawabannya itu adalah Pangkatnya Temu minus Jadi 3 Satu tahap lagi Sengaja ya Nah, itu 14 Ini Atau Nah, jadi gitu ya Tapi di soal ini Yang ditanya pH Kalau gitu jadinya 14 Dikurung 11 Oke Dipilih Yang di Oke, cukup sampai disini Terima kasih telah-pelajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran Setiap hari Semoga pelasihin semuanya otics as 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 Terima kasih.